Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat masakan enak lagi Ini dari daging sapi Aku disini punya 300 gram daging sapi Kita potong-potong tipis dahulu Ini aku ambil yang ada urat-uratnya kayak gini ya Aku akan potong tipis-tipis seperti ini Melintang serap, kalau bisa biar cukup empuk Tepuk-tepuk seterusnya sampai semuanya selesai Tipis-tipis aja notongnya ya, biar cukup matang Ini sudah kita iris semuanya seperti ini Kita gebuk-gebuk sedikit dengan gagang pisau Kita gebuk-gebuk ini ya, biar agak gak kaku dagingnya Dan bumbunya itu mudah menyerap Jangan sampai putus, yang penting Sedikit aja gebuk-gebuknya, gak terlalu kencang Sudah Setelah kita gebuk-gebuk, ini kita sisikan dahulu Dalam wadah Kita sisikan sebentar ya Kemudian disini aku gunakan 2 butir telur Kita kacok sampai rata telurnya Biar tercampur Kita sisikan dulu Kemudian kita bumbuin gaging sapinya ini Dengan sedikit lada Sekitar 1,4 sendok teh ladanya Kemudian sekitar 1 sendok teh minyak Minyak goreng biasa boleh ya Ini aku pakai olive oil Tapi pakai minyak goreng biasa juga bisa Setengah sendok teh kaldu bubuk Atau secukupnya, sesuaikan selera Kemudian kita tambahkan sedikit Gula Kita becek-becek sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan disini Setengah bagian telurnya Yang setengah nanti buat bahan lainnya Tuh, sisain separuh ya Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Yang setengah bagian telur ini Kita nanti buat untuk tahunya Campuran tahu Sudah selesai Ini kita sisikan dulu ya Kemudian disini aku pakai 2 potong tahu Kita potong menjadi 4 bagian Seperti ini Kita potong lagi menjadi 2 Tuh, seperti ini motongnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini sudah kita taruh dalam piring Kemudian kita tuang sisa telurnya ini ke sini Dalam tahu Kita sisikan dahulu Biarkan telur dan tahunya menyerap Kita buat bumbunya Kemudian disini aku pakai Sekitar 3 ruas jahe 3 siung bawang putih Ini Aku tambahkan daun bawang Daun bawangnya ini kita potong agak panjang-panjang Seperti ini saja Yang sudah dikucu bersih Kita sisikan dahulu Daun bawangnya Kemudian bawang putihnya ini Kita cincang Kita sisikan dahulu Kemudian jahenya ini Kita iris korek api Panjang-panjang Sudah selesai Kita sisikan dahulu Bersama bawang putih Karena nanti kita masukinnya barengan Kemudian dalam wadah Ini kita siapkan Disini aku akan pakai Kecap asin Sekitar 2 jendok makan Nanti jajipin ya Sebelumnya Kalau kurang misalkan Misalkan bisa ditambah Kemudian 1 jendok makan Saus tiram Pelada 1,4 jendok teh 1,5 jendok teh gula Kemudian tambahkan 200 ml air Atau 1 gelas air Sudah selesai Kita sisikan dahulu Ini kita panaskan panci Kita goreng dulu Tahunya Gunakan minyak secukupnya Sambil nunggu minyaknya panas Sebentar ya Kita akan tambahkan 1 jendok makan Tepung maizena Pada daging sapinya Supaya lebih lembut Goreng Dan rasanya itu lebih enak ya Kalau yang belum pernah nyoba Kita cobain bikin seperti ini Kita aduk sampai rata Tepung maizena Sudah tercampur rata Seperti ini Kita sisikan dahulu Dan kita goreng tahunya Yang sudah kita olesin Dengan telur tadi Kemudian telur sisanya ini Kita tambahkan sekalian Kita goreng Sampai kuning kermasan Atau matang Setelah kuning kermasan Seperti ini Kita bisa angkat Dan kita tiriskan Kita sisikan dahulu tahunya Kemudian yang bekas Buat goreng tahu tadi Kita buat menggoreng Dagingnya Ini kita bisa angkat Ini kita bisa angkat Dan kita tiriskan Kita biarkan tiris sebentar Dagingnya ini Kemudian kita siapkan Wadah Aku pakai kuali Bisa pakai panci Bisa pakai wajan Ini terserah Tambahkan sekitar 1-2 sendok makan minyak Untuk menumis jahe Dan bawang putihnya Ini kita masukkan jahenya Dan bawang putihnya Bonggol daun bawang Bonggol daun bawang Yang kayak-kayak gini ya Kita cemplungin sekalian Separuh Yang separuh buat bagian atas Biarkan agak layu sedikit Setelah agak layu Tercilung kou enak Dari bawang putihnya Masukkan daging sapinya Ratakan bagian bawahnya Kita gunakan api sedang Cenderung kecil ya Tambahkan tahu Tambahkan sausnya Yang sudah kita buat tadi Saus tiram Dan kecap asin Sampurannya Kita tiramkan semuanya Di atasnya Tambahkan daun bawang Di atasnya Ini gampang banget Bikinnya dan rasanya Enak Ini bisa buat Tiga sampai empat orang Tapi karena panciku ini Gede jadi seperti ini ya Separuh Ini kita tutup Kita masak Sekitar 15 menit Dengan api sedang Cenderung kecil Wow Aromanya sudah enak banget Ini bisa dicicipkan sedikit Misalkan kurang apa Bisa ditambahkan ya Ini aku akan cicipkan dulu Sedikit Kalau misalkan kurang apa Bisa ditambahkan pas ini Bismillahirrahmanirrahim Sudah enak Ini kita matikan apinya Kemudian kita sajikan Ini bisa disajikan begini saja Atau langsung Ditaruh di atas piring ya Disajikan begini saja Dengan panci-panci Kualinya Itu awet panas Akat kawai Kalau dipindah ke piring itu Cepat dingin Dua-duanya sih enak Sama saja Bumbunya sudah menyerap semuanya Bismillahirrahmanirrahim Aku coba tahunya dulu ya Karena aku tuh penyukat tahu Bismillahirrahmanirrahim Kemudian daging ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim